Intro Halo guys, welcome back again to my lecture Bersama saya Firen Fawzi Adoloh Kali ini di Matagulahi Business Dan kita akan membahas tentang Liability of Incumbency Jadi kita akan membahas Dari pertemuan pertama sih sebenarnya Sudah kita bahas ya Tentang bagaimana perusahaan-perusahaan Incumbent Incumbent firms Menghadapi Terjangan Teknologi yang luar biasa Terjangan revolusi Teknologi yang luar biasa Sekarang ini Untuk di chapter ini Kita akan A deeper dive Jadi kita akan membahas lebih dalam Tentang liability of incumbency Jadi kita akan Sedikit banyak membahas Tentang incumbent firms Ini istilah yang akan kita pakai Dari awal ini Sampai nanti akhir Incumbent firms itu adalah Perusahaan incumbent Perusahaan yang sudah ada Sebelum teknologi digital ini ada Atau perusahaan-perusahaan Konvensional Begitu ya Jadi yang belum menerapkan teknologi Belum menerapkan e-business Begitu Jadi incumbent firms Dengan disruption Nah sebagaimana yang sudah kita Tonton Teman-teman semuanya Di Talk show Mas menteri Atau apa namanya Mr. Nadiem Makarim Ya Sebagai Masih sebagai CEO Gojek kalau gak salah ya Waktu itu ya Tapi sekarang sudah Sudah jadi Mas menteri Pendidikan Gitu ya Yang ngasih kita Kuota Yang bikin Program ini ya Program Permata Program RPL Dan sebagainya Jadi Apa namanya Sebelum ini Kan kita udah nonton Talk show nya Mr. Nadiem Yang Mengatakan bahwa Memang Gojek Ketika awal berdiri Itu banyak sekali Pertentangan Banyak sekali Rintangan Ya Jatuh bangun lah Istilahnya Dan memang Sekian banyak Perusahaan Berbasis teknologi Itu memang Di awal Mula Itu biasanya Tersiok-siok Seperti itu Ya Karena dia Membawa Sesuatu yang baru Begitu ya Jadi It just doesn't fit With the status quo Gitu kan Istilahnya Jadi memang Benar-benar kayak Masih ada penolakan Masih ada pertentangan Di konflik Dan sebagainya Jadi It might be Worse than Another product Or another services That is provided By another company Cuman Masalahnya Di saatnya nanti Pada waktunya nanti Perusahaan-perusahaan Berbasis teknologi Berbasis IT ini Akan kemudian Settle Dengan cukup cepat Sebenarnya Jadi kan Perusahaan-perusahaan Semacam Airbnb Itu 2008 Kemudian Perusahaan Gojek Ini keluar 2009 Kemudian Grab 20 Berapa ya 10 HP ya Silahkan nanti Di searching Ya Jadi Baru 10 12 15an Tahun yang lalu Perusahaan-perusahaan Startup Di bidang teknologi ini Muncul Kemudian Sekarang Sudah menjadi Perusahaan-perusahaan Salah satu perusahaan Yang terbesar Di Indonesia Bahkan di dunia Dekacorn Unicorn Dan sebagainya Yang Kemudian kan Akhirnya Mematikan Bisnis-bisnis Incumbent Bisnis-bisnis Yang Konvensional Nanti kita akan Sebutnya Sampai nanti Adalah Incumbent Forms Gitu ya Jadi Kemarin kan Sudah Dibahas Bagaimana Gojek Atau Ojek Online Grab Dan sebagainya Itu mematikan Bisnis Ojek Pangkalan Yang tadinya Ojek Pangkalan Itu kan Luar biasa Kalau kata Mr. Nadiem Adalah Ojek-Ojek Pangkalan Itu kan Semacam Kayak Apa ya Sangat erat Hubungannya Dengan Orang Jalanan Kemudian Nongkrong-nongkrong Gitu Kemudian Kalau Bahasa Jawanya Rekannya Ngampleng Gitu ya Harga Itu kan Gak ada Standarisasi Dan sebagainya Kan Kemudian Bagaimana Gojek Hadir Grab Hadir Untuk Memberikan Sebuah Solusi Bahwa Ojek Ini juga Sebenarnya Multifungsi Bisa Bermanfaat Dengan Standarisasi Tertentu Ya Tentunya Ketika Awal Ya Masih Ada Kayak Semacam Ya Ditentang Di sana Di sini Apalagi Kan Ada Konflik Dengan Taksi Ada Konflik Dengan Apa Namanya Ya Jalur Jalur Apa Namanya Bis Kopata Jalur Transportasi Umum Yang Mainstream Ya Kan Nah Karena Mereka Otomatis Akan Terdisrupt Akan Terganggu Bisnisnya Oleh Perusahaan Teknologi Khususnya Di bidang Ojek Online Ini Teman-teman Semuanya Nah Kemudian Akan Menjadi Menarik Ketika Muncul Sebuah Pertanyaan Nah Jadi Ketika Kita Membahas Tentang Hubungan Antara Incumbent Forms Dan Juga Disruption Ya Itu Muncul Sebuah Pertanyaan Teman-teman Semuanya Yaitu Kalaupun Perusahaan Perusahaan Incumbent Incumbent Forms Itu Harus Mau Nggak Mau Terdisrupsi Oleh Teknologi Pertanyaan Pertama Does It Have To Be Fatal Apa Yang Harus Sefatal Itu Sampai Akhirnya Tutup Sampai Akhirnya Ketendang Dari Pasar Banyak Sekali Perusahaan-perusahaan Yang Akhirnya Tertendang Dari Pasar Hanya Karena Kalah Teknologinya Terdisrupsi Contohnya Bisa 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 Bandingkan Ruang Guru Bagaimana Ruang Guru Itu Berpengaruh Terhadap Orang-orang Yang Pekerjaannya Apa ya Istilahnya Itu Private 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 Bahasa Inggris Private Matematika Yang Rumah-rumah Itu Kemudian Muncullah Ruang Guru Yang Sewaktu-waktu Bisa Kita Akses Biayanya One For All Sekali Bayar Semua Bisa Diakses Dan Sebagainya Dan Bahkan Bisa Kita Ulang-ulang Videonya Sampai Kita Ngerti Dan Yang Mengisi Yang Membuat Materi Adalah Para Profesional Profesional Muda Yang Notabene Memiliki Trik-trik Tips-tips Ataupun Cara-cara Perhitungan Matematis Yang Simple Tapi Kena Maka Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Neutron Apalagi Primagama Semacam-semacam Itu Apalagi Yang Personal So Does it Have to be Fatal Atau Pertanyaan Selanjutnya Mana Why Is that So many Incumbent Firm Struggle Kenapa Ketika Apa Namanya Disrupsi Teknologi Ini Datang Banyak Sekali Incumbent Company Itu Benar-benar Struggle Benar-benar Berjuang Mati-matian Berbeda Dengan Perusahaan Yang Hadir Sudah Membawa Teknologi Jadi Modelnya Sebagai Bisnis Jadi Sebagai Nature Birthnya Dia Lahir Itu Langsung Generasi Millenial Gitu Rasanya Ini kan Semacam Gambarannya Kalau Baby Boomer Generasi Baby Boomer Generasi Gen Z Kemudian Dibandingkan Dengan Generasi Millenial Beda Anak Saya Yang Masih Bayi Megang HP Sudah Sangat Biasa Tapi Mbahnya Yangnya Sampai Sekarang Masih Belajar Megang HP Jadi Kalau W.A.N. Masih Belum Lancar Buka Youtube Masih Kadang-kadang Salah Ketik Macam-macam Kayak Gitu Karena Memang Beda Generasi Ini Semacam Kayak Gitu Jadi Kenapa Perusahaan Perusahaan Yang Sudah Lama Income Form Itu Kemudian Fatal Tergempur Oleh Teknologi Kemudian Why Is that So many Incumbent Firms Struggle Jadi Ini Sangat Akan Sangat Luar Biasa Menarik Ketika Kita Bahas Tentang Apa Namanya Hubungan Incumbent Firms Dengan Teknologi Jadi Kalau Apa Namanya Perusahaan Perusahaan Yang Lahirnya Memang Nature Dia Teknologi Startup Bahasanya Sekarang Itu Mereka Cepat Tetapi Perusahaan Yang Jadul Bahasanya Itu Ketika Tergempur Dengan Teknologi Ini Mereka Terseo Nah Itu Kenapa Nah Pertanyaan Kayak gitu Maka Jawabannya Yang pertama Teman-teman Semuanya Yang pertama Adalah Simple Jawabannya No Better Position Than The New Technology Memang Tidak Ada Posisi Dia Sebagai Posisi Yang Memang Kalah Di Bawah Dari Perusahaan Yang Menawarkan Teknologi Baru Memang Kalah Posisinya Udah Gak Bisa Apa-apain Ini Yang pertama Ya Kalah Normal Kalah Ya Sebagai Contoh Teman-teman Semuanya Jadi Watchmaker Watchmaker Yang Di Swiss Sana Sampai Kan Ada Jam Itu Merknya Swiss Swiss Army Swiss Apalah Jadi Swiss Terkenal Dengan Para Ahli Pembuah Jam Mekanik Pembuah Jam Mekanik Analog Itu Berarti Mereka Memiliki Kemampuan Yang Luar Biasa Dalam Bidang Penyusunan Mekanik Mekanik Yang Sangat Luar Biasa Kecil Kemudian Mereka Susun Susun Secara Sangat Presisi Yang Akhirnya Membuat Waktu Yang Diputar Oleh Jam Analog Itu Benar-benar Presisi Banget Itu Membutuhkan Pengalaman Yang Bertahun-tahun Membutuhkan Keahlian Yang Luar Biasa Skill Yang Luar Biasa Bahkan Soft skill Luar Biasa Kesabarnya Benar-benar Kayak Luar Biasa Batu Ya Nah Tetapi Ketika Trend Jam Digital Datang Ya Ada Digitech Ada Casio Dengan Jam Digitalnya Amazfit Garmin Dengan GPS-nya Yang Terkenal Ya Sunto Ya kan Kemudian Samsung Watch Apple Watch Ya Yang Mana Jamnya Lebih Ke Jam Gadget Gitu Akhirnya Para Pembuat Jam Analog Di Swiss Sana Yang Luar Biasa Skillnya Itu Menjadi Useless Mereka Yang Dulu Terkenal Watchmaker Watchmaker Dari Swiss Itu Terkenal Dan Harganya Mahal Kemudian Menjadi Useless Sama Sekali Tidak Berguna Skillnya Karena Mereka Ketika Ditantang Untuk Silahkan Coba Buat Jam Digital Kan Tidak 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 Digital Itu Harus Pakai Printing Komputer Maka Jawaban Yang Pertama Kenapa Perusahaan Incumbent Perusahaan Konvensional Itu Struggle Fatal Itu Memang No Better Position Than The New Technology Memang Posisinya Dia Benar Benar Kalah Kemudian Jawaban Yang kedua Teman-teman Semuanya Adalah Fail To Adapt Yaitu Gagal Untuk Adaptasi Yang Kemudian Mengelit Mengelit Itu Apa Lagi Mengantarkan Mengantarkan Perusahaan Tersebut Yang Tadinya Memiliki Core Ability Menjadi Core Rigidity Core Ability Itu Kemampuan Inti Yang Kemudian Setelah Adanya Digital Transformation Ada Business Shift Yang Diakibatkan Digital Transformation Yang Tadinya Ability Menjadi Rigidity Menjadi Kaku Menjadi Kekakuan Menjadi Nggak Dinamis Lagi Contohnya Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Yaitu Kodak Misalnya Dia Sudah Tahu Betul Bahwa Teknologi Ini Sudah Akan Menghantam Mereka Teknologi Digital Terutama Jadi Dia Benar-benar Sudah Ngerti Teknologi Digital Bakalan Mempengaruhi Bisnis Mereka Maka Dia Pun Beradaptasi Mencoba Untuk Beradaptasi Mencoba Untuk Bertransformasi Dari Bisnis Film Negatif Kamera Dan Film Negatif Kemudian Menjadi Perusahaan Berbasis Teknologi Nah Permasalahannya Adalah Teman-teman Semuanya Dia Beradaptasi Kodak Dia Dia Juga Bertransformasi Tetapi Selalu Kalah Dengan Perusahaan Perusahaan Baru Yang Sudah Menerapkan Teknologi Digital Sebelumnya Jadi Meskipun Kodak Ini kan Leading Dia Start Duluan Leading Di atas Tapi Perusahaan Baru Yang Memang Core Dia Nature Itu adalah Teknologi Dia Selalu Kalah One Step Behind Bahasanya One Step Behind Ya Itu Di antara Perusahaan Perusahaan Sejenis Alasannya Gampang Jadi Kalau Kalian Teman-teman Semuanya Tahu Produksi Film Negatif Itu Kan Menggunakan Kimia Jadi Sebenarnya Kodak Itu Perusahaan Kimia Itu Ya Manufacturnya Film-film Itu Itu Kan Menggunakan Kimia So Peralatannya Peralatan Apa Namanya Manufacturing Kemudian Sumber Daya Manusia Sumber Daya Alat-alat Semuanya Itu Untuk Produksi Chemistry Untuk Chemical Sorry Nah Jadi Untuk Kimiawi Nah Kemudian Dia Dituntut Untuk Berubah Secara Signifikan Menjadi Perusahaan Berbasis Teknologi Yang Kemudian Basisnya Kan Digital 1-0 1-0 Dan Sebagainya Yang Sebelumnya Basisnya Dia Adalah Kimiawi Maka Cukup Berat Cukup Berat Belajarnya Karena Sekian Lama Dia Di bidang Kimia Menjadi Pionir Di Pembuatan Film Negatif Maupun Kamera Saat Itu Kamera Analog Karena Sudah Ahli Di bidang Itu Core Ability Maka Core Rigidity Juga Di Situ Dia Jadi Kaku Orang Biasa Sering Megang Kimia Ini Disuruh Megang Komputer Untuk Bikin Aplikasi Orang Biasa Pakai Kamera Manual Eh Ini Disuruh Bikin AI Untuk Ditanamkan Ke Kamera Digital Maka Jadi Kaku Rigidity Semacam Orang tua Disuruh Pakai HP Rigid Beda Dengan Anak-anak Muda Disuruh Pakai Wah Dinamis Memakai Xiaomi Oke Bisa Pakai iPhone Oke Bisa Pakai Samsung Oke Bisa Kalau Yang Sudah Old Sepuh Biasa Pakai iPhone Suruh Pakai Xiaomi Bingung Dia Biasa Pakai Xiaomi Suruh Pakai Samsung Bingung Dia Nah Ini Rigid Bahkan Teman-teman Semuanya Kalau Kodak Dan Teman-teman Yang Sejenis Itu Fail To Adapt Ya Dia Sebenarnya Sudah Mencoba Untuk Adaptasi Tetapi Gagal Ada Beberapa Perusahaan Yang Secara Sengaja Itu Semacam Kayak Kalau Bahasa Inggrisnya Itu Kalau Nggak Salah Milk Cash To Call Jadi Semacam Kayak Kalau Istilah Kita Hidup Mati Segan Eh Sorry Hidup Segan Mati Tak Mau Kan Gitu Jadi Kayak Ya Sudah Sehidupnya Sih Contohnya Adalah Blockbuster Silahkan Nanti Bisa Di Searching Blockbuster Itu Dulu Wow Leading Dia Di US Kalau Di Indonesia Nggak Nggak Begitu Terkenal Blockbuster Karena Kita Menjamur Yang Namanya Persewaan DVD Ilegal Kayak Dulu Ya Ingat Nggak Kalau Kita Mau Nonton Apa Itu Sewa DVD Kalau Kita Mau Instal Game Itu Sewa DVD Nah Ini Blockbuster Model Seperti Seperti Itu Cuman Dia Legal Dan Terintegrasi Besar Banyak Apa Namanya Kiosk Legal Dia Kalau Ini Indonesia Kan Ilegal Dia Download Burning Di DVD Sewain Nama Dia Nah Kemudian Blockbuster Ini Dia Nggak Mau Kemudian Mengubah Core Ability Yang Tadinya Persewaan Retail Seperti Itu Kemudian Dia Rubah Menjadi Perusahaan Streaming Film Kenapa? Karena Menurut Dia Resource Nggak Ada Menurut Dia Kemampuan Dan Resource Nggak Ada So Ngapain Ngabis-ngabisin Duit Untuk Buat Itu Sampai Rugi Sampai Modal Lagi Tapi Nanti Bisa Kesaing Sama Yang Lain Karena Saat Itu Sudah Keluar Netflix So Akhirnya Dia Semacam Kayak Yowes Sauripe Selama Dia Masih Ada Duitnya Ya Jalan Selama Nggak Ya Ya Sudah Pokoknya Nggak Rugi Gitu Aja Emang Berat Untuk Perusahaan Perusahaan Besar Yang Sudah Pernah Leading Kemudian Harus Merelakan Perusahaannya Ya Tersiok-siok Kayak Itu Berat Tapi Mungkin Hal Tersebut Adalah Respon Paling Logis Teman-teman Semuanya Ketika Perusahaan Teman-teman Kena Diserap Kena Ganggu Oleh Teknologi Kalau Teman-teman Punya Blockbuster Anda CEO-nya Blockbuster Foundernya Mungkin Bisa Jadi Teman-teman Semuanya Akhirnya Memutuskan Ya Sudahlah Kalaupun Kita Nanti Menghabiskan Dana Menghabiskan Modal Cari Investor Untuk Untuk Bikin Platform Streaming Device Toh Tentu Kita Bisa Kalahkan Netflix Ya Sudah Kita Tetap Core Ability Disini Yang Kemudian Jadi Core Rigidity Kaku Gak Bisa Berubah Nah Akhirnya Dia Putuskan Udah Sampai Akhirnya Kan Tutup Thanks To Netflix Disney Channel HBO Go Kalau Indonesia iFlix Mungkin View Macem-macem Ya Banyak Video Ya Ada Mola TV Lagi Sekarang Baru Nah Ini Luar Biasa Disruption Yang Mahadasyat Ya Nah Akhirnya Beberapa Perusahaan Collapse Karena Fail To Adapt Nah Yang Tadi Dua Saya Sampaikan Tadi Adalah Bagaimana Perusahaan Gagal Bertahan Dihempas Dikempur oleh Teknological Disruption Sekarang kita balik Bagaimana Incomment Firms Itu Kemudian Akhirnya Mereka Bisa Bertahan Nih Kalau nanti Teman-teman Semuanya Bekerja di Perusahaan Yang Bau-baunya Masih Kayak Apa Namanya Konvensional Kemudian Terombang Ambing Nih Jadi Tadi Kalau tadi Dua hal Tadi Adalah Bagaimana Mereka Gagal Gagal Bertahan Sekarang Kita balik Pertanyaannya Kok ada Perusahaan-perusahaan Yang Akhirnya Dia berhasil Bertahan Meskipun Dikempur Habis-habisan Sama Teknologi Digital Apa Jawabannya Yang pertama Teman-teman Semuanya Jadi Ini Di balik Kalau Tadi Gagal Yang ini Kesuksesannya Kenapa Bisa Sukses Ya kan But Why Several Incomment Firms Succeed Pertanyaannya Coba Kira-kira Teman-teman Semuanya Bisa Jawab Kenapa Kira-kira Ya kan Beberapa Incomment Firms Gagal Total Gagal Pratal Bahkan Sampai Ketendang Sampai Mati Tutup Tapi Beberapa Sukses Bertransformasi Ayo Ya Jawabannya Teman-teman Semuanya Jawabannya Yang pertama Next Next Ini Oke Yang pertama Adalah Kemampuan Capital And Expertise Yang dimiliki Oleh perusahaan Tersebut Itu Cukup Unlimited Bahasanya Atau Extensive Extensive Cukup Luas Gitu Ya Jadi Perusahaan Perusahaan Yang Incomment Perusahaan Incomment Yang berhasil Teman-teman Semuanya Bertahan Di digital Shift Ini Digital Transformation Ini Itu Biasanya Capital Modalnya Dan juga Expertisenya Itu memang Luar biasa Ya Capital Modalnya Tinggi Duitnya Banyak Sehingga Bisa Research And Development Luar biasa Pivot Bisa Benar-benar Jauh Berbeda Tadinya Bisnis Apa Jadi Bisnis Apa Expertisenya Memang Kadang-kadang Tidak terlalu Jauh Dengan Apa yang Dijanjikan Apa yang Dituntut Di masa-masa Sekarang Jadi Expertisenya Masih Ya Masih Ada Bisa Di Apa Namanya Di 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 Tweet Dikit Teknologi Misalnya Contohnya Contohnya Adalah IBM IBM Itu Kalau kalian Tanya Pada Orang-orang Tua IBM Ini Adalah Dulunya Manufacture Dari Hardware PC IBM Tetapi Mereka Berhasil Pivot Pada 1980 1990 Pivot Kemudian Berubah Menjadi Perusahaan Lebih Perusahaan Penyedia Layanan Teknologi Digital Begitu Jadi Cloud Kemudian Server Kemudian Sekarang AI Dan Big Data Itu IBM Maka IBM Bukan Pabrik Komputer Lagi Gitu Kalau Bapak-bapak Kita Bapak-bapak Saya Mungkin Atau Mbah-mbah Itu dulu Komputer IBM Bahkan Mungkin Di beberapa Kampus Masih Ditemukan Komputer IBM Tapi Sekarang IBM Ya Server IBM Ya Cloud IBM Ya AI Big Data Services Dan sebagainya Itu IBM Teman-teman Semuanya Kenapa? Karena Dia punya Capitalnya Modalnya Juga Luar biasa Dan juga Expertisinya Dia Tidak Jauh-jauh Amat Dia Bisa Manfaatkan Expertis Di bidang Hardware Computer Kemudian Dirubah Di tweak Menjadi Lebih ke Software Tapi kan Expertisinya Masih Ada Sambung Sambungannya Komputer Ya Maka Yang pertama Kemampuan Yang dibutuhkan Oleh Sebuah Perusahaan Untuk Survive Yang selama Ini Survive Itu adalah Capital and Expertise Kemudian Selanjutnya Assurance 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 Assuransi Tidak Assuransi Juga Itu Semangat Sebuah Jaminan Kepercayaan Tertentu Jadi Banyak Sekali Orang Apalagi Di Indonesia Yang Masih Mikirin Brand Meskipun Nokia Ini Sudah Mati Total Tidak Mati Total Mati Suri Bahasanya Tapi Masih ada Banyak orang Yang masih Cari Nokia Terutama Nokia Yang kecil-kecil Hitam putih Masih ada Fans Garis Kerasnya Saya Beberapa Kali Nonton Di Salah Satu Toko Aksesoris Yang ada Di Jogja Namanya Dezel Itu Dia Jualan Nokia Jadul Masih Banyak Yang Beli Masih Ada Yang Beli Jadi Masih Ada Fans Garis Keras Dia Berlindung Di Brand Assurance Bahwa Bagus Meskipun Secara Teknologi Kalah Dengan Android Akhirnya Tutup Bagaimana Sony Sony Smartphone Juga Seperti Itu Kalau Kita Lihat Sony Itu Kalah Jauh Sama Xiaomi Sama Huawei Sama Iphone Sama Samsung Kalah Jauh Banget Tapi Juga Masih Banyak Fans Garis Keras Sony Smartphone Kenapa Karena Brand Sony Sudah Melekat Banget Jadi Mungkin Beberapa Orang Sudah Pernah Menggunakan Produk Sony Dan Puas Dan Awet Sehingga Dia Assurance Dia Merasa Kalau Beli Sony Itu Aman Bagus Keren Terjamin Dan Sebagainya Meskipun Sebenarnya Kalau kita Lihat Secara Faktual Dia Kalah Bersaing Di Pasaran Dibandingkan Produsen Smartphone Lainnya Kemudian Setelah Modal Expertise Assurance Selanjutnya Adanya Complementary Resources Sebuah Sumber Daya Yang Plus Yang bisa Dikomplementary Sesuatu Spesialisasi Khusus Yang Plus Positif Contohnya Juga bisa Sony Jadi Sony Ini Pinter Meskipun Dia Benar-benar Sudah Kalah Saingan Dari Fitur Dari Dari Sebagainya Tapi Dia Masih Menyematkan Sebuah Complementary Resource Yaitu Kualitas Kamera Dari Handphone Tersebut Maka Dia Akan Fokus Bagaimana Memperbaiki Lensa Sony Di HP-HP Smartphone Sony Lensanya Diperbaiki Dibakusi Dikincolongin Dari sebagainya Ya Tant Ya Tant 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 Menomor Duakan Menomor Tiga Fitur Fitur Yang Ada Di Dalam Handphone Secara Software Maka Fence Garis Keras Sony Biasanya Lebih Kemainkan K Kameranya Karena Kalau Secara Desain Saya Pikir Kalau Saya Itu Kurang Bagus Silahkan Coba Lihat HP-HP Sony Desainnya Karena Saya User Sony Bapak Saya User Sony Saya Pernah Jadi User Sony Tapi Kita Sudah Move on Tapi Sony Ini Pintar Dia Punya Complementary Resources Di Masih Masih Kalah Atau Face To Face Dengan Xiaomi Apalagi Maka Complementary Resources Ini Juga Bisa Menjadi Sebuah Apa Namanya Satu Nilai Yang Membuat Sebuah Perusahaan Meskipun Kalah Saing Di Pasar Tapi Dia Masih Survive Bisa Dibandingkan Dengan Nokia 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 Ini Benar 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 Gak Punya Complementary Resources Dia Hanya Benar Ngandalin Assurance Dia Hanya Berlindung Di Balik Brand Kayaknya Kayak Gitu Ya Correct Me If I Wrong Jadi Kalau Nokia Semacam Kayak Gitu Dia Masih Mencari Cari Sepertinya Masih Mencari Cari Celah Bagaimana Bisa Masuk Lagi Di Dunia Per Smartphone Gak Tahu Nanti Nokia Mau Pivot Atau Kita Lihat Nanti Cuman Kalau Sekarang Saya Masih Ngelihat Beberapa Kali Nokia Mengeluarkan Handphone Tetapi Sistem Operasinya Berbasis Linux Android Telat Si Tapi Telat Nah Ini Jadi Kalau Nokia Menggunakan Assurance Dari Brandnya Tapi Kalau Sony Di Samping Assurance Dia Juga Complementary Sosnya Dipikirin Nah Yang Terakhir Ada Motor Lewat Ya Terakhir Teman-teman Semuanya Yang paling penting Saya kasih Merah Dynamic Capability Ini adalah Sebuah Kapabilitas Kemampuan Dari Sebuah Perusahaan Untuk Selalu Berkembang Selalu Mengembangkan Produk Jasa Ataupun Model Bisnis Mengikuti Dengan Perkembangan Zaman Entah Itu Disrupsi Teknologi Entah Itu Disrupsi Covid Dan Sebagainya Tapi Memang Beberapa Perusahaan Memiliki Dynamic Capability Bisa Kita Contohkan Ada Apple Dengan Kemudian Sebelumnya Jualan HP Kemudian Akhirnya Sekarang Jualan Apa Namanya Di HP Tersebut Gak Cuma HP Yang Dia Jual Dia Jual Musik Itunes Dia Jual Apa Namanya Apa Kalau Kita Habis Memori Itu Namanya I Cloud Storage Apa Ya I Cloud Storage Sama Xiaomi Juga Kayak Gitu Bahkan Xiaomi Jualannya Macem Macem Sekarang Gak Cuman HP Ada Mob Ada Mesin Pel Macem Macem Monitor Dia Jual Ya Potongan Kuku Dia Jual Dynamic Capability Ketika Melihat Apa Namanya Sebuah Beluang Ataupun Sebuah Disrupsi Sehingga Dia bisa Dia Dinamis Banget Cuman Memang Kalau Dynamic Capability Ini Tergantung Dengan Human Resource Kemampuan Human Resource Ini Juga Yang Sebagai Management Nah Teman-teman Semuanya Untuk Apa Namanya Hubungan Antara Income Firm Dan Juga Disruption Itu Sampai Situ Tetapi Sebelumnya Sebelum Saya Akhiri Beberapa Hari Yang Lalu Ada Mahasiswa Yang Dia Memiliki Startup Bertanya Jadi Pak Saya Itu Punya Sebuah Inovasi Produk Yang Produk Dan Ide Yang Yang Ini Itu Belum Ada Produk Ini Belum 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 Ada Orang Yang Jual Belum Ada Orang Yang Kepikiran Nah Cuman Ini Karena Saya Risetnya Lama Saya Juga Apa Namanya Benar-benar Exploitnya Lama Menyempurnakannya Lama Kalau Saya Publis Di Pasar Takutnya Nanti Ada Imitator Yang Imitator Itu Mungkin Lebih Cepat Daripada Kita Sehingga Ide Kita Produk Kita Di Imitasi Dan Kita Sebagai Inovator Gak Dapat Apa-apa Gimana Pak Saya Takut Loh Pak Gitu Ada Pertanyaan Kayak Gitu Mungkin Kalau Teman-teman Semuanya Nanti Punya Startup Punya Perusahaan Dengan Produk Yang Inovasi Produk Yang Belum Penah Diluncurkan Oleh Orang Lain Kemudian Meluncurkan Produk Itu Juga Kadang-kadang Ada Ketakutan Seperti Itu Nah Masalahnya Teman-teman Semuanya Menjadi Inovator Memang Bukan Berarti Teman-teman Semuanya Menjadi Raja Menjadi Market Leader Dari Inovasi Tersebut Anda Menemukan A Kemudian Anda Menjadi Market Lead Di Penjualan A Enggak Enggak Gitu Mainnya Jadi Memang Seringkali Para Inovator Ini Malah Lebih Berhasil Daripada Inovator Itu Sering Banget Tapi Sebenarnya Gak Ada Masalah Menjadi Seorang Inovator Belajar Dari Amazon Bagaimana Amazon Menjadi Inisiator Pelopor Online Retail Yang Jatuh Bangun Jatuh Bangun Jatuh Bangun Karena Banyak Sekali Imitator Yang Kemudian Malah Waktu Itu Lebih Sukses Daripada Amazon Tetapi Karena Dia Adalah Pelopor Maka Usianya Lebih Lama Dia Lebih Duluan Belajar Ini Adalah Plus Minus Ini Positif Dia Lebih Duluan Belajar Sehingga Endurance Lebih Kuat Maka Jeff Bezos Dia Bilang Amazon Itu It's not a sprint It's a marathon Ini bukan Perkara Sprint Cepet-cepetan Sukses Cepet-cepetan Kaya Tapi Ini adalah Perkara Marathon Alon-alon Watan Kelakon Katanya Gitu Jadi Timingnya Dia Mainkan Maka Salah Satu Orang Terkaya Di Dunia Jeff Bezos CEO Amazon Amazon Kan Macem-macem Jualan Buku Sekarang Jualan Elektronik Macem-macem Jualan Komputer Macem-macem Jatuh Bangun Dia Padahal Dia Inovator Kalah Sama Yang Kecil-kecil Malah Jadi Besar Tapi Tidak Ada Salahnya Kalau Mencoba Untuk Jadi Inovator Kemudian Banyak Belajar Banyak Research And Development Sehingga Anda Usia Yang Lebih Lama Dibandingkan Imitator Anda Itu Bisa Dimanfaatkan Menjadi Satu Strategi Positif Untuk Teman-teman Semuanya Tapi Di sisi Sisi Lain Teman-teman Semuanya Banyak Juga Perusahaan Yang Bukan Inovator Tapi Lebih Sukses Daripada Inovator Karena Mereka Jadi Imitator Yang Cepat Dia Cepat Imitasi Mempelajarinya Cepat Mengagred Teknologinya Cepat Mengambil Keuntungan Dari Inovasi Itu Lebih Banyak Contohnya Apa Contohnya Microsoft Dia Nggak Perlu Menemukan Nggak Perlu Menjadi Penemu Spreadsheet Dia Nggak Perlu Menjadi Penemu Word Processor Tapi Dia Sudah Menjadi Raja Pasar Office Microsoft Office Itu Most Use Office In The World Hampir Semua Orang Pakai Microsoft Office Hampir Loh Ya Nggak Semua Kenapa Karena Dia Cepat Mempelajarinya Kemudian Di Di Upgrade Teknologinya User Experience Dan Sebagainya Nah Pilihan Pengen Mau Jadi Inovator Atau Imitator Dua 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 Ada Plus Minus Nah Nanti Kalau teman-teman Punya Sebuah Perusahaan Dan Menemukan Dilema Semacam Itu Ada Dua Hal Yang Perlu Teman-teman Semuanya Perhatikan Yang Pertama Adalah Intellectual Property Protection Ya Jadi Yang Pertama Adalah Intellectual Property Protection Yang Kedua Adalah Complementary Asset Kita Akan Bahas Sedikit Tentang Intellectual Property Protection Jadi Kalau Di Indonesia Ada Paten Ada HKI Ya Kalau Teman-teman Semuanya Memiliki Sebuah Inovasi Ide Prototype Apapun Itu Silahkan Dihakikan Bayarnya Murah 600 Ribu Kalau Nanti Teman-teman Bingung Gimana Cara Menghakikan Silahkan Hubungi Saya Saya Ajari Atau Kalau Bisa Dipatenkan Dengan Harga Yang Cukup Mahal Tetapi Dengan HKI Dan Paten Teman-teman Semuanya Memiliki Legal Standing Sehingga Ketika Ada Orang Menggunakan Apa Yang Anda Inovasikan Tadi Inovasi Anda Maka Mereka Harus Ada Membayar Royalty Atau Keuntungan Pada Teman-teman Semuanya Contohnya Musik Aja Musik Anda Publikasi Itu Ciptaan Anda Di Youtube Ada Orang Pakai Musik Anda Tidak Izin Maka Anda Bisa Take Down Karena Copyright Maka Dia Bisa Pakai Tapi Harus Bayar Royalty Ada Presentasenya Maka Intellectual Proper To Protection Yang Pertama Silahkan Dipikirkan HKI Paten Biar Aman Yang Kedua Sebenarnya Kalau Anda Itu Keluarin Produk Sepat Sepat Keluarin Produk Inovasi Sepat Sepat Itu Sebenarnya Ada Positifnya Yaitu Nanti Teman-teman Bisa Mendapatkan Loyalty Dan Branding Ketika Teman-teman Sudah Mendapatkan Branding Anda Adalah Inovator Pertama Dengan Terutama Dengan Dukungan Marketing Yang Kuat Sehingga Penyebaran Informasi Inovasi Produk Anda Itu Cukup Masif Maka Anda Akan Mendapatkan Loyalty Dari Konsumen Konsumen Akan Percaya Ya Kalau Apa Namanya Produk Ini Ya Perusahaan Itu Yang Lain Imitasi Nah Ini Makanya Dengan Marketing Yang Kuat Dan Juga Keberanian Anda Untuk Mengeluarkan Inovasi Itu Nah Kemudian Juga Kalau Teman-teman Semuanya Mengeluarkan Apa Produk-produk Yang Berbasis IT Program Misalnya Jangan lupa Untuk Dienkripsi Menggunakan Ya Kode-kode Tertentu Atau Mungkin Menggunakan Trade Secret Jadi Perusahaan A Anda Jual Seharga Sekian Perusahaan B Anda Jual Sekian Tapi Menggunakan Trade Secret Itu Macem-macem Tekniknya Sehingga Tidak Mudah Untuk Meng-copy Tidak Mudah Untuk Imitasi Bolehlah Programnya Imitasi Dikopi Tapi Mungkin Model Bisnisnya Anda Tidak Bisa Imitasi Contohnya Apa Contoh Concrete Gini Anda Beli Handphone Kecil Merknya Aicherry Kecil Segini Aicherry Coba Cari Harganya Rp100.000 Rp150.000 Itu HP Itu Dari Cina Import Coba Kok Bisa Dikasih Duit Rp150.000 Jadi HP Ya Bisa Muter MP3 Ya Bisa SMS Ya Bisa Telepon Udah Untung Udah Gratis Ongkir Dari Cina Ke Indonesia Dan Kita Udah Dapet Garansi Juga Satu Tahun Ini Berarti Ada Model Bisnis Tertentu Yang Susah Sekali Dilimitasi Ini Biar Kadang Kalian Beli Di Tokopedia Harganya Lebih Murah Daripada Pasaran Tapi Ternyata Ngirimnya Dari Cina Dari Cina Ngirim Kesini Harganya Lebih Murah Gratis Ongkir Dan Juga Ada Asuransi Garansinya Ini Gimana Coba Model Bisnisnya Nah Ini Hard To Copy Susah Untuk Dimitasi Kan Bukan Bukan Di Produknya Tetapi Di Modelnya Model Bisnis Cara Bisnis Maka Ini Yang Perlu Teman Teman Semuanya Fikirkan Ketika Teman Teman Semuanya Meluncurkan Sebuah Produk Yang Pertama Kali Sebagai Pelopor Yang Kedua Teman Teman Semuanya Dua Hal Yang Kedua Adalah Komplementary Asset Macem Ini Adalah Sebuah Diferensiasi Sebuah Spesialisasi Atau Kelebihan Tertentu Yang Kemudian Menjadi Key Success Yang Menjadi Sebuah Kunci Aha Moment Dari Sebuah Perusahaan Meskipun Bukan Inovator Kalau Inovator Lebih Oke Meskipun Bukan Inovator Tetapi Ketika Memiliki Komplementary Asset Sebuah Spesialisasi Diferensiasi Atau Kelebihan Tertentu Yang Kemudian Bisa Menjadi Key Success Ini Luar Biasa Contohnya Mr. Nadiem Kan Bilang Saya Ini Mendirikan Perusahaan Bisa Sesukses Ini Juga Salah Satunya Karena Keberuntungan Katanya Kalau Kalian Nonton Di Talkshow Kenapa Keberuntungan Ketika Yang Lainnya Yang Sejenis Uber Grab Itu Memulai Dari Mobil Gojek Itu Memulai Dari Motor Yang Mana Secara Ekonomis Itu Luar Biasa Karena Banyak Sekali Di Indonesia Itu Pengguna Motor Yang Mana Motornya Itu Pasif Non Produktif Akhirnya Karena Ada Gojek Motor Itu Bisa Menjadi Aset Aktif Dan Produktif Menggunakan Metode Sharing Ekonomi Model Bisnis Sharing Ekonomi Karena Gojek Memulai Semua Itu Dari Motor Dari Ojek Motor Maka Kemudian Ketika Mereka Membuka GoFood Itu Berdasar Yang Ada Di Talkshow Ketika Mereka Membuka GoFood Padahal Sebelumnya Sudah Ada Leading Company Yang Namanya Foodpanda Dia Di Take Over Hanya Dalam Satu Malam Kalau Tidak Salah Silahkan Nanti Boleh Ditonton Lagi Jadi Foodpanda Itu Sudah Existing Sudah Leading Kemudian Apa Namanya GoFood Itu Keluar Itu Pasarnya Foodpanda Itu Di Take Over Dalam Satu Malam Kenapa Karena Ternyata Banyak Sekali Rider Rider Ya kan Mitra Mitra Dari Gojek Yang motoran Itu Yang siap Untuk Menerobos Kemana pun Itu Untuk Membelikan Kita Makan Dan Bahkan Yang Sampai Sekarang Kan Inovator Foodpanda Tetapi GoFood Kan Bukan Inovator Dia Second Player Ya kan Dia datang Kemudian Tetapi Kemudian Dia Mengalah Kenapa Karena Dia punya Complementary Asset Yaitu Ojek Yaitu Mitra Mitra Gojek Maka Tantangannya Teman Teman Semuanya Kalaupun Anda Adalah Sebagai Foodpanda Sebagai Inovator Ya Maka Tantangan Anda Adalah Harus Bisa Melihat Harus Bisa Menganalisis Tidak Hanya Current Competitor Tetapi Juga Future Competitor Yang Memiliki Chance Nanti Akan Mendisrupsi Perusahaan Anda Wah Ini Susah Ini Kan Tantangannya Nah Kalau Bisa Itu Nggak Usah Takut Inovasi Keluarin Aja Ya Maka Ketika Kalian Itu Semuanya Memiliki Produk Atau Jasa Yang Inovasi Inovasi Inovatif Ya Namanya Inovatif Ya Inovatif Maka Perhatikan Dua Hal Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Yang Pertama Adalah Legal Perlindungan Perlindungan Haki Paten Dan Sebagainya Intellectual Property Kemudian Yang Kedua Adalah Complementary Asset Yang Dari Dua Hal Itu Kemudian Kalian Bisa Berkaca Pakai Swap Gampang Swap Analysis Kelemahan Kekurangan Dibandingkan Dengan Current Competitor Dan Juga Dibandingkan Dengan Future Competitor So Tidak Perlu Takut Lagi Teman Teman Semuanya Ketika Mendirikan Sebuah Startup Dan Ingin Merilis Buah Ide Prototype Maupun Product Yang Inovatif Dan Untuk Closing Statement Business Has Only Two Functions Marketing And Innovation By Milan Kundera So Ketika Teman Teman Semuanya Sudah Berinovasi Memiliki Inovasinya Tinggal Marketingnya Dan Digital Marketing Itu Juga A bit Tricky Berbeda Agak Berbeda Dengan Marketing Secara Konvensional Kalau Kalian Pengen Mengenal Ya Luarannya Digital Marketing Bisa Coba Untuk Menonton Video Saya Di Playlist E-commerce Yang Di Bagian Digital Marketing Itu Saja Dari Saya Saya Cukupkan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Rekatum Rekatum